Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menginstall mod pada Tomb Raider 2013 ya. Jadi Tomb Raider ini adalah Tomb Raider sebelum Rise of Tomb Raider ya. Jadi ya sebelumnya, ya kan Tomb Raider setelahnya dan nanti September akan muncul ya Shadow of Tomb Raider ya. Dan jujur ini mod ini bisa membuat Lara Croftnya tuh makin cantik Pak. Ini saya jujur-jujurkan aja nih, jadi Tomb Raider saya tuh yang 2013 itu belum tamat. Dan kenapa saya malas mainin, berhenti mainin, ke satu susah, yang kedua Lara Croftnya gak cantik Pak. Dan jujur juga nih, kenapa Lara Croftnya gak cantik? Karena Lara Croftnya itu entah kenapa matanya tuh jadi sipit Pak. Dan kalau misalnya cutscene atau movie gitu ya, jadi aneh gitu dilihatnya. Jadi ya kesel gitu ya, liatnya berhubung ada mod ini bisa jadi lebih cantik ya. Dan ini adalah perbandingannya. Oke, dan setelah kalian melihat perbandingannya disini, langsung saja kita download filenya ya. Disini kita akan download filenya disini ya kan. Filenya ini ada tiga ya. Dan disini adalah pegang-pegang movie-nya. Jadi movie ya. Dan ini ada model-modelnya ya kalau gak salah. Dan ini ada yang rambut Pak ya. Disini ada rambut yang PC atau mungkin yang Definitive ya. Jadi ada yang PC Hair atau mungkin yang Definitive Edition ya. Kalau misalnya kalian bertanya, bang Definitive Edition itu apa? Kalau misalnya kalian bermain di PS4 atau mungkin di PS3 ya, itu Definitive Edition. Jadi Definitive Edition itu adalah versi yang di remaster dari yang 2013 ke Definitive Edition ke PS4 sama PS3 gitu. Cuman di Xbox saya gak tau kayaknya ada deh. Kayaknya sih, cuman gak tau juga. Dan disini mungkin ada ininya ya. Ada perbandingannya. Mana sih ya ini ya. Perbandingannya disini ya kan. Disini ada yang Definitive Edition sama yang PC Hair ya. Disini kalian bisa lihat juga. Tapi mungkin disini gak kelihatan. Jadi mungkin saya akan bikin comparison-nya ya. Nah kalau misalnya kalian lihat ya disini, di Definitive Edition itu si rambutnya itu lebih gimana ya. Jadi lebih gak satu-satu gitu. Jadi lebih ngumpul gitu. Kalau misalnya di PC itu bisa jadi ini si rambutnya tuh lebih misah-misah gitu. Jadi ya itu jadi lebih bagus gitu kanan di PC. Tapi kalau di PC Pak ya, itu bakal makan FS banget. Contohnya disini saya 60FS ya. Itu 60FS atau mungkin sebenarnya 75FS-nya Ultra ya. Di Ultra Setting 75FS. Tapi tanpa Trash FX atau mungkin rambutnya tuh tanpa yang kayak gini. Berhubung saya pingin yang kayak gini ya kan biar tambah cantik. Tiba-tiba ngedrop aja di 15 lagi 75. Ya udah sih. Rambutnya tetap Trash FX. Tapi efeknya semuanya rata kiri gitu ya. Dan tanpa bacot langsung saja kita install ya. Berhubung penjelasannya sudah di awal tadi. Dan disini akan ada file yang didownloadnya disini. Dan file-nya ini kalian bisa dapat dari Google Drive ya. Disini nanti akan ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya saya ingat. Tapi kalau misalnya saya lupa ya ingetin gitu ya. Dan setelah itu gampang banget. Cara install mode-nya cuma tinggal di double-klik saja disini. Mungkin ini tiba-tiba kelayak kedua saya gitu. Pak lucu gitu. Disini kita akan klik saja disini. Nggak mau gitu. Nah disini ada ininya ya kan ada filenya. Dan disini kita akan yang movies-nya. Atau mungkin yang film-filmnya. Atau mungkin cutscene ya. Dan disini kita ini adalah yang rambut ya. Dan disini saya mengambil yang PC Hair. Bukan yang Definitive Edition. Karena yang PC Hair itu lebih bagus rambutnya ya. Dan disini kita akan langsung saja copyin yang dua file ini ya. Yang movie sama yang rambut ini ke folder gamenya. Kalian mau pakai Steam. Atau mungkin yang versi Pirate. Atau mungkin ya bajakan bisa ya. Karena sama-sama aja. Dan disini kita ke Steam. Karena saya beli di Steam juga ya. Jujur di Steam itu dulu saya beli cuma 40 ribu. Lagi murah ya. Atau kayak disini. Dan disini kita akan movies-nya. Kita akan pinahin kesini ya. Kita movies-nya pinahin kesini ya kan. Movies. Ini kita akan langsung saja ekstrak. Atau mungkin drags aja langsung. Itu bisa aja. Oke pak. Jadi disini nanti akan muncul seperti ini. Kita akan replace file in destination aja. Langsung di-replace atau mungkin diganti ya. Karena ini kita nge-mode dan versinya itu lebih baru dan gambarnya lebih bagus ya. Jadi jujur ya. Kalau misalnya saya bermain Tomb Raider ini jadi lebih semangat gitu. Kenapa? Karena toko utama protagonisnya tuh cantik gitu. Oke. Jadi kita sudah beres ya kan. Kita exit saja yang movies ini. Dan kita akan copyin yang rambut ini ya kan. Kita akan copy. Dan disini kita akan menunggu. Ya. Dan disini kita akan tunggu saja langsung. Ya kan. Oke. Dan setelah itu kita akan replace lagi pak. Kita akan tunggu. Dan jujur setelah ini mungkin saya bakal jadi mainnya tuh jadi lebih semangat gitu. Setelah di-mode ya kan. Jadi lebih cantik lah Rackroft-nya. Oke. Jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Dan setelah ini kalian tinggal main aja Tomb Raider-nya ya kan. Dengan gambarnya dan grafik yang lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian berpikir video ini lebih panjang ya mohon maaf. Ya karena saya mencoba untuk menjelaskan sedetail-detail mungkin. Dan mungkin kalau misalnya kalian komen. Bang minta tutorial nge-mode game lain dong. Mungkin saya gak tau. Karena ini jujur ini nge-mode-nya gampang banget. Kalau Tomb Raider ini cukup tinggal diganti file-nya doang. Tinggal di-replace, download, replace. Dan udah tinggal main. Kalau misalnya kayak GTA V atau mungkin yang lain-lainnya saya belum coba. Tapi mungkin nanti saya akan coba. Kalau misalnya ya request-nya banyak juga gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Rida Tutorkap BK Sehat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax